Hai selamat sore ketemu lagi di Giti Capital Channel dan hari ini HSG ditutup di 5810 melemah ya melemah 0,2% candlenya sih lower high lower low tapi small body candle dengan buntut bawah panjang saya lebih seneng kalau lihat IHSG yang dua hari ini itu geser ke intraday nya nah kalau kita geser ini kok apa ya Oh ya enggak apa-apa lah kalau kita geser ke hourly itu ada inside bar di area moving average jadi kalau besok Senin maksudnya naik ke atas 5822 ya segini ada sinyal rebound mudah-mudahan ya terus kalau kita geser ke time frame yang lebih kecil di time frame lima menitan ini dua hari sepuncaknya sejak tanggal tiga lah tanggal tiga puncaknya ngeswing ngeswing bikin swing lower lower high dan lower low kemudian tadi itu enggak bikin lower low lagi jadi bikin range sideways di 5776 5812 tutupnya memang belum di atas 5812 tapi sudah di atas ini penutupan ini berapa ya khususnya 5809.5 tutupnya sedikit di atas penutupan tertinggi waktu sideways di range 5776 5813 ini jadi paling enggak sih ya segernya udah bertahan di atas udah berhasil tutup hari ini di atas 5800 mudah-mudahan sih minggu depan rebound ya karena ini swingnya bagus buat rebound mudah-mudahan lancar emasinya kalau di time frame 5 menit ya udah di atas 0 juga jadi ya mudah-mudahan jadi bulis ini mudah-mudahan ini bisa belok sekarang kalau ihsg-nya masih turun ternyata masih turun sebenarnya sih enggak jelek juga ya pertama area supportnya di sekitaran 5750-an mungkin jadi area support dulu di sini ada area-area ya kalau kita geser ke time frame yang lebih kecil lagi sih baru kelihatan ini jumlah nah area 5750-an ini mungkin masih jadi area support jika ihsg-nya masih turun di hari Senin depan kalau turun ke bawah 5750 ya ma-nya sih di 5600-an jadi selama enggak di bawah 5600 rasanya masih oke rasanya sih rasanya ya lihat swing di lima menitnya ini bagus lu buat rebound mudah-mudahan Senin rebound lah sekarang kita lihat saham-saham hasil screening ya eh kok ini bukan saya pakai cutie chartpot nah ada eh bukan ini nah ini lu pakai ini aja saya ada 55 saham ini juga ada akumnya disini jadi yang yang cenderung masih cenderung bulis dan diikuti dengan aksi akumulasi minimal akumulasi dari big playernya itu masih terjaga atau hari ini ada akumulasi pertama acst ini urut abjad sih ya acst kita lihat acst Oke hari ini inside bar Hai jadi yang udah punya barang aja sih ya paling jagain trailing stopnya dibawah 288 kalau naik atas 314 berpeluang tes 350-an next Adhikarya dikarya dikaryanya hari ini bikin candle kayak gini ya ya white NC dulu aja lah sementara dulu yang udah punya barang tapi ya yang mau beli sabar dulu kalau turun dan tutup dibawah 1200 nggak ada salahnya take profit dulu next akra akra ini bagus ya kita zoom out biar kelihatan lagi-lagi lagi-lagi-lagi kau salah sini nah segini aja kita kasih fraktal fraktalnya di 31 30 jadi kalau naik ke atas 31 30 boleh beli big playernya nunjukin ada perubahan perilaku dari yang dua tiga minggu atau beberapa minggu sebelumnya itu di November atau ya sebelumnya nih Hai jauh sebelumnya itu big playernya dominan distribusi ya rajin banget distribusi terutama 2-3 minggu kemarin ini kenceng banget distribusinya tiga hari ini baru ada akumulasi big playernya rajin akumulasi dan harganya rebound waktu rebound sejak akhir September ini sayangnya belum diikutin aksi akumulasi sih tiga hari ini ada akumulasi setelah si harganya berhasil bertahan di atas 3060 yang merupakan harga penutupan tertinggi di Agustus jadi kalau Senin naik ke atas 31 30 boleh beli strateginya boleh buy break 31 30 ya terus area resistenya tuh di sekitar 3300 3400 lumayan sih itu ketiga tiga ratusan itu ada sekitar lima persenan ketiga empat ratus ada sekitar lapan persenan lumayanlah masih lumayan akra masih bisa dipantau jadi yang udah punya barang boleh nambah barang kalau naik atas 31 30 hari Senin yang belum punya ya mau beli boleh Carlosnya dibawah 3010 next antam antam Oke sementara ini masih hold dulu aja sih ya inside bar mudah-mudahan sih Senin nggak turun ke bawah 1235 lihat dulu lah Senin dan minggu depan mudah-mudahan sih lanjut naik karena ya tren harganya masih cenderung bulis juga meskipun swingnya udah ini tapi nggak ada salahnya kalau misalnya udah punya barang terutama yang average nya dibawah 1200 atau mungkin bahkan dibawah 1100an nggak ada salahnya take profit dulu kalau turun ke bawah 1235 siapa tahu ini jadi pola-pola pola apa ya pola megafone saya biasanya kalau nyebut karena swing high nya makin tinggi swing low nya khawatirnya makin rendah jadi agak susah di tradingin kalau polanya memang kayak gitu ya kalau ditarik garis itu kayak gini loh ini kan high nya nih nah high nya kan makin tinggi ke situ low nya misalnya ini low nya siapa tahu bikin pola kayak gitu jadi nggak ada salahnya kalau turun ke bawah 1235 kabur atau take profit dulu terutama yang average price nya dibawah 1100 atau di bawah 1200 boleh lah next APLN APLN masih di range sideways agak lebar sih ya atasnya 197 bawahnya eh sorry atasnya 195 bawahnya 161 let's lihat dulu lah sambil lihat yang lainnya asa asanya juga kita lihat yang lain dulu aja BBNI BBNI masih bully setelahnya hold dulu aja yang udah punya barang aman ini mah masih aman masih oke ini juga ada area bekas gap yang masih jadi area support ini 6000an masih jadi area support santai aja dulu ini banking-bankingnya terus BNLI BNLI nya tadi sempet turun ke bawah 242 ya tapi 2420 maksudnya tapi tutupnya di 2460 kita lihat yang lain dulu aja BRPT oke BRPT area resistance 1160 1200 masih belum di break out sih dan ini inside bar jadi kalau misalnya masih ada yang simpen barang gak ada salahnya kalau Senin turun ke bawah 1105 itu take profit dulu aja harusnya sih average nya di agak bawah ya minimal di bawah 1050 mungkin kalau saya gak salah inget ya harusnya masih cuan lah kalau jualan di bawah 1105 atau di ya di bawah 1100 sedikit sedikit di bawah 1100 harusnya masih cuan next BSDE BSDE nya kita lihat yang lain dulu aja ini side base nya agak susah diambil ya swing nya swing high nya ini kalau kita geser ke hourly gitu di time frame-time frame yang interaday bikin swing higher low jadi ya meskipun ini belum belum ada swing lower low lagi ya jadi lihat dulu aja lah lihat yang lain juga BWPT cepo cepo CPO oke masih di range inside bar zoom out dikit sebenarnya BWPT ini menarik sih ya fraktalnya kan di 136 dan kalau break out 136 berpeluang lanjut sih mungkin 150 ini berapa ya tutupan 160 cuy lumayan lah ya anggap lah 150 lumayan ke 150 tapi saya butuh lihat hari senin dulu sih kalau misalnya berhasil break out berapa tadi 136 atau mau ngikut 135 ini ya mepet-mepet sih ya kartosnya di bawah 136 agak lebar ya diatur diatur-atur aja ya money managementnya ya CFIN eh inside bar sih ya kalau naik ke atas 230 rasanya bagus sih ini bagus oke tunggu naik ke atas 230 aja yang udah punya barang simpan dulu gak apa-apa demas setelah kumdet dan hari ini masih merah hitungannya sih tes ah gantilah tes 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 area 240an ya sih ya tunggu membal aja lah belinya ya memang kalau kalau misalnya dilihat dari akhir September sampai sekarang itu masih cenderung buli sih ya tapi belinya ya tetep aja tunggu membal demas dddddd abis demas apa ya ggtl ggtl ok ggtl ini masih belum berhasil breakout 565 575 kalau breakout sih bagus itu kayaknya sih ya ke 600an lah terdekat abis ggtl hexa rasanya kita skip aja ini oh masih bulis mudah-mudahan lancar ke 3600 imjs masih inside bar di range inside bar yang udah punya barang pasang trailing stop di bawah 388 indosat indosatnya istimewa tutup di atas 2500 oke buat yang udah punya barang di hold sih gak apa-apa ya kecuali turun turunnya ke bawah 2440 jadi kaburnya kalau turun ke bawah 2440 aja saya sih ngarepnya ada sideways kecil dulu disini baru nerusin naik ikut lagi nambah barang gitu eh nah habis indosat mana ya issp oke still pay eh kita cari yang lain dulu aja java ini masih bagus sih masih bertahan di atas 1400 area yang kemarin-kemarin di breakout masih bagus dan kalau kita geser ke hourly ACMA wih bagus ini saya suka kalau besok naik ke atas 1430 berpeluang lanjut naik dan resisten pertama di 1460 kalau breakout lagi ya lanjut 1600an mungkin mudah-mudahan maksudnya mudah-mudahan lancar ke 1600 bagus ini si JAPFA nya disimpen dulu aja yang udah punya harusnya sih udah punya ya karena kemarin sepert diajakin beli JAPFA udah JSMR oke JSMR nya mudah-mudahan sih rebound ya jadi selama gak turun ke bawah 400 buat yang masih simpen dan ngarepin naik masih boleh disimpen selama gak turun ke bawah 400 ya agak banyak sih memang tapi ya areanya disitu JAPFA udah JSMR udah KPIG skip aja kali ya susah ini LPPF coba kita intip biarin dulu lah ya siapa tau besok rebound tapi Senin lihat Senin dulu aja LTLS kok saya baru buka kali ini ya masih bully sih mungkin bisa dipasang aja trailing stop yang udah punya barang tapi ini tipis banget loh ini aduh cari yang lain dulu lah ngapain ini main main masih oke perayaman rasanya ayam dan poultry ya masih oke zoom out dikit oke masih oke mudah-mudahan lancar ke 800 yang mau beli beli sih gak apa-apa ya kalau misalnya mau beli turun ke bawah 700 buang tapi saya sih ngarepnya lihat Senin ya lihat Senin aja tapi ya iyalah lihat Senin ini rasanya kalau naik ke atas 735 sih bagus tapi kalau misalnya mau langsung beli itu Carlosnya dibawa 700 main udah apa masih di range sideways biarin dulu aja m cor m eh salah m cor lihat jalin dulu aja ya mdka oke kita lihat wuh sempat tes 2010 tapi turun dan tutupnya doji hijau sih 0,3% menguat 0,3% dari kemarin tutup di 2000 pas strateginya masih sama seperti kemarin sih ya by if break 2010 aja Carlosnya masih sama juga dibawah 1955 juga resistance juga masih sama di 2100 2120 terus habis mdk apa ya medko wede ini sapi gila medko masih oke lah dulu aja yang belum punya mau beli mau beli boleh gak apa-apa mau beli gak apa-apa selama gak turun ke bawah 505 itu bagus jadi si medko ini rasanya selama gak turun ke bawah 500 lagi itu oke kok peluang ke 600annya masih gede 615 630an area resistennya next meta wih buat yang udah punya yang udah punya aja kali ya pasang trailing stop di bawah 135 agak banyak sih ya tapi angkanya situ sih terus mncn mnc kita biarin dulu aja lah siapa tau ini jadi double top selama gak nembus ke atas 1110 yang mau nambah ntar 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 dulu aja emior oke kalau ini mah disimpen dulu aja laminati gak apa-apa lah dipikura dipikura dulu resisten terdekat di 600an sih ya mudah-mudahan berhasil di breakout ntar kalau kita lihat weekly oke zoom out dikit nah sidewaysnya ini saya suka loh ini kan beberapa minggu belakangan ya satu bulan dua berapa sih september oktober november desember oke sejak september sampai sekarang itu kan sideways sideways di range 222 52 600 gampang-gampang kayak gitu terus selama sideways masih konsisten di atas moving average moving average nya masih mengarah ke atas dan area resistennya bukan area resisten maksud saya area puncaknya itu sebelumnya sempat di 3.000an 3.100 berapa ini puncaknya di 2018 3.230 kalau harga penutupan tertinggi di candle weekly ya maksudnya di 3.090 ya anggap lah 3.100 mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan tes area 3.200an lagi ini bagus soalnya masih sidewaysnya disimut dulu aja lah figora dulu gak apa-apa itu si emiurnya next PSAB ini sih chartnya saya suka ya tapi lihat senin aja tadi ada insidebar yang di breakout mudah-mudahan sih senin masih bisa lanjut ke 240 250an area resistennya sih ini ya 248 242 248 mudah-mudahan lancar PSAB terus aduh hilang PTBA PTBA ini masih di range sideways selama gak turun eh gak turun gak naik ke atas 2500an tonton dulu aja akumnya sih masih akumnya sih memang beris ya big player-nya gak tau kenapa ini kok rajin banget distribusi tapi trend harganya bagus mudah-mudahan sih lancar ke atas-atas ini loh 2800an ini berapa oke deket 2800 lah dibulet-buletin next PTPP nah ini juga bagus ada insidebar pattern sebelumnya ada gap kecil 1520 1540 akumnya juga mulai rajin akumulasi ya mulai mengarah ke atas ini kalau kita perbesar nah jadi kalau senin break out 1680 mau nambah barang boleh kenapa nambah barang karena harusnya udah punya barang sih karena sebelumnya sempet diajakin beli waktu naik ke atas 1435 ada rekomendasi buy break 1435 waktu market jalan sempet diajakin colong start waktu naik ke atas 1420 gitu jadi harusnya udah punya barang dan selama gak turun dan tutup di bawah 1520 hold dulu sih gak apa-apa ya kalau naik ke atas 1680 nambah boleh mudah-mudahan lancar ke 2000 lumayan itu ke 2000 kalau ke 2000 PT PP udah PTRO kita lihat petrosi ini bit overnya agak tipis ya coba lihat yang lain dulu aja RANC kok saya baru buka uh charge-nya tapi menarik ya bit overnya tapi segini cuy tipis volumenya sedikit sekali lihat yang lain lah ya ya meskipun kalau naik ke atas 434 bagus ya tapi hati-hati aja kalau misalnya minat sama si RANC keluar masuknya hati-hati masuk keluarnya hati-hati terus kok hilang R RR aduh hilang CMA sekarang nah CMA-nya masih sama lah selama gak naik ke atas 1675 ya hold dulu aja nambahnya kalau naik ke atas 1675 aja SIMP CPO lagi keluar oke kalau naik ke atas 48 mau nambah boleh ini kalau turun ke bawah 388 mau kabur sih gak apa-apa ya SMBR SMBR selama gak turun ke bawah 920 aman di hold mudah-mudahan sih sideways-nya ini jadi continuation ini kayaknya sih jadi continuation tapi jaga-jaga aja trailing stop di bawah 920 TB wah ini bagus mudah-mudahan lancar ke 1700-an area resistennya sekitar itu 1680 1700 dan besok kok besok sih besok libur Senin maksudnya boleh lah by if break 1585 geser ke 15 cut loss-nya di ini aja 1540 itu bagus ini sih TB buat Senin boleh terus teens teens-nya hold dulu aja sih gak apa-apa masih bulis trend harganya tekim wah ini tekimnya cos masih punya kan ya harusnya sih masih punya hold dulu aja lah bulan-bulan lancar ke 9000 8900 9200 hold dulu aja tekim eh teens tekim udah temas kok temas ya cari yang lain dulu lah tower mudah-mudahan sih rebound mudah-mudahan rebound hold dulu aja si towernya untar untar nah inside bar pattern oke ganti lah ya bulis ada inside bar pattern mudah-mudahan jadi continuation kalau nembus ke atas 26850 boleh nambah barang area resisten di 2828900 masih lumayan itu kesananya tuh ke situ masih 7%an cuy terus WIIM selama gak tutup ke bawah 530an masih aman ya sama sih ini seperti kemarin trending stock di bawah 570 aja oke itu dulu hasil screening dari si Qt Chartboard ya kalau mau pakai full fitur Qt Chartboard caranya gampang jadi nasabah di kami itu aja sih hubungi aja Qt Team syarat-syaratnya apa aja gitu at Qt Team di Telegram Messenger oke itu dulu dari saya udah 23 menit cuy gak kerasa happy weekend ya hari Jumat minggu depan hari ini tadi siang-siang kena prank ya ternyata masih tetep jam marketnya minggu depan masih tetep tahun ini masih tetep masih tetep stay safe weekend kalau gak perlu-perlu banget ya gak usah kemana-mana lah ya biar cepet cepet beres ini sih corona dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya bye-bye Sorry . . . . . . . . .